Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat mahasiswa sekalian Nah pada video kali ini kami dari kelompok 4 Merupakan mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mumadia Sumatera Utara Akan menyampaikan kepada anda sekalian Mengenai pengertian Serta cara menghitung PPH Pasal 25 Nah pada video kali ini sebelum kita masuk Pada pembahasan ada baiknya Dari kami memperkenalkan diri Kepada teman-teman mahasiswa sekalian Nama saya Muhammad Arief Siraid NPM 1905-170034 Di sini saya sebagai moderator Nama saya Diana Vista Dengan NPM 19051-746 Nama saya Intan Nurida Boruginting NPM 1905-170052 Nama saya Vira Anisa Pasaribu Dengan NPM 1905-170040 Nama saya Marina Hutagalu Dengan NPM 1905-17007 Nama saya Herdini Azara Dengan NPM 1905-170018 Nama Silvia Moneka NPM 1905-170026 Kalian kalian sudah lihat kan siapa yang akan menyampaikan materi pada video kali ini Maka dari itu ayo teman-teman sekalian Saksikan video ini Pahami supaya kalian dapat mengerti Apa itu PPH Pasal 25 Serta kalian dapat melakukan perhitungan terhadap PPH Pasal 25 Yuk ikuti video berikut ini Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari PPH Pasal 25 Jadi apa sih PPH Pasal 25 ini? Jadi teman-teman PPH Pasal 25 ini adalah angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak Baik itu badan maupun orang pribadi Yang diangsur tiap bulan dalam waktu berjalan Misalnya nih pada tahun 2020 kita bisa mencicil PPH Pasal 25 ini Mulai dari Januari sampai Desember Jadi kita itu bayar tiap bulan sebagai angsuran Itulah yang disebut dengan PPH Pasal 25 Nah angsuran PPH Pasal 25 ini bisa dijadikan sebagai kredit pajak Atau pengurang pajak terhadap pajak yang harus dibayar pada akhir tahun Bahwa PPH Pasal 25 ini diasumsikan penghasilan tahun lalu sama dengan tahun semalam Yang artiannya kejadian tahun lalu diibarkan kejadian tahun ini Dan kejadian tahun ini sama dengan kejadian tahun depan Nah makanya di sini diberikan namanya angsuran pajak untuk meringankan kita Angsur dulu, bayar dulu, nanti dilaporkan SPT tahunannya Yang kita bayar ini menjadi pengurang kredit pajak Nah PPH Pasal 25 ini bisa menjadi kredit pajak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Danisa Disini saya akan menjelaskan cara penghidupan PPH Pasal 25 Jadi besarnya angsuran PPH Pasal 25 ini Dan selalu menjalankan itu berdasarkan pajak penghasilan terhutang Sesuai dari SPT SPT yaitu surat memberi tanggungan Setelah diketahui pajak penghasilan terhutangnya Maka akan dikurangi dengan kredit pajak dalam negeri Kredit pajak dalam negeri ini dikategorikan menjadi dua Yaitu orang pribadi dan juga berbanding perusahaan Untuk orang pribadi Kredit PPH Pasal 21 Menurut juta berpindah Maka tarif pajaknya sebesar 5% Untuk penghasilan yang berpindah Untuk penghasilan yang berpindah Sampai jumlah pribadi Sampai jumlah pribadi Maka tarif pajaknya sebesar 15% Untuk penghasilan yang berpindah 250 juta terhutang sampai jumlah pribadi Maka tarif pajaknya sebesar 25% Dan untuk penghasilan yang di atas 501 tera Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Perhitungan PPH Pasal 25 dalam beberapa kasus Yang pertama, angsuran PPH Pasal 25 sebelum SPT tahunan disampaikan Batas akhir penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak Untuk wajib pajak orang pribadi adalah akhir bulan ketiga Sedangkan untuk wajib pajak badan adalah akhir bulan keempat Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak Sebelum SPT tahunan disampaikan adalah sama Dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu Contoh, surat pemberitahuan tahunan pajak baru disampaikan di bulan Maret Maka, untuk bulan Januari dan Februari Besarnya angsuran pajak sama dengan bulan yang lalu Yaitu bulan Desember, misalnya 1 juta Yang kedua, angsuran PPH Pasal 25 dalam hal terbit SKP Apabila dalam takun berjalannya pajak Diterbitkan surat ketetapan pajak untuk takun pajak yang lalu Maka, besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan tersebut Dan mulai berlaku di bulan berikutnya Contoh, berdasarkan SPT tahunan yang dikeluarkan oleh wajib pajak pada bulan Maret Angsuran yang harus dibayar sebesar 1.250.000 Pada bulan Juni, SKP baru diterbitkan dan menghasilkan Besarnya angsuran yang harus dibayar oleh wajib pajak setiap bulannya adalah 2 juta Maka, yang sebesar 2 juta ini mulai berlaku di bulan berikutnya, yaitu bulan Juli Yang ketiga, angsuran pajak penghasilan Pasal 25 jika terdapat kompensasi kerugian Besarnya pajak penghasilan Pasal 25 dalam hal wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian adalah sebesar penghasilan pajak tahun yang lalu Atau dasar penghitungan lainnya setelah dikurangi dengan kompensasi kerugian Lalu dikurangi dengan penghasilan pajak yang dipungut ataupun yang dipotong Serta penghasilan pajak yang dibayarkan ataupun yang terhutang di luar negeri Yang boleh dikreditkan sesuai dengan ketentuan Pasal 21, Pasal 22, 23, dan 24 Undang-Undang PPH Berikut saya akan menjelaskan contoh bagaimana cara menghitung PPH Pasal 25 jika terdapat kompensasi kerugian Soal berikut dimana penghasilan PT Dira tahun 2009 adalah sebesar 250 juta Sisa kerugian yang belum dikompensasikan sebesar 50 juta Pada tahun 2009 PPH yang dipotong ataupun yang dipungut pihak lain sebesar 8 juta Dan tidak ada pajak yang dibayar ataupun yang terhutang di luar negeri Pertanyaannya hitunglah PPH Pasal 25 Pertama-tama kita bagaimana cara menghitung Pasal 25 adalah dengan mengurangkan Pajak penghasilan tahun yang lalu yaitu sebesar 250 juta Dikurang dengan kompensasi kerugiannya sebesar 50 juta Dapatlah hasilnya sebesar 200 juta Lalu kita hitung PPH Terhutangnya yaitu dengan 25% dikali 200 juta yang tadi 200 juta Dapatlah hasilnya sebesar 50 juta Lalu dikurangi dengan PPH yang terhutang Ataupun yang dipotong Sebesar 8 juta Maka dapatlah besarnya angsuran pajak bulanan Besarnya Angsuran pajak Dari PT. Dira Tahun 2010 Adalah sebesar 42 juta Dan besarnya Angsuran pajak PT. Dira Per bulan Adalah 42 juta Dibagi 12 bulan Sama dengan 3 juta 500 Yang keempat Angsuran pajak penghasilan Pasal 25 Atas penghasilan tidak teratur Sebelumnya penghasilan teratur itu adalah penghasilan yang lazimnya diterima Ataupun yang diperoleh secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setiap tahun pajak Yang bersumber dari kegiatan usaha, pekerjaan, harta, ataupun modal Kecuali penghasilan yang telah dikenakan PPH yang bersifat final Sedangkan penghasilan tidak teratur itu adalah penghasilan yang diterima pegawai tetap sekali dalam satu tahun ataupun beriode lainnya Besarnya pajak penghasilan Pasal 25 dalam hal wajib pajak Memperoleh penghasilan tidak teratur sebesar penghasilan pajak tahun yang lalu Ataupun dasar perhitungan lainnya Setelah dikurangi dengan penghasilan tidak teratur Lalu dikurang dengan penghasilan pajak yang dipotong ataupun yang dipungut Serta penghasilan pajak yang dibayarkan ataupun yang terhutang di luar negeri Yang boleh dikreditkan sesuai dengan Pasal 21, 22, 23, dan 24 Undang-Undang PPH Berikut saya akan menjelaskan contoh soal bagaimana cara menghitung PPH Pasal 25 atas penghasilan tidak teratur Contohnya penghasilan Tuan Abbas tahun 2009 adalah sebesar 300 juta Sedangkan penghasilan tidak teratur Tuan Abbas adalah sebesar 20 juta Pada tahun 2009, PPH yang dipotong ataupun yang dipungut pihak lain sebesar 10 juta Dan pajak yang dibayarkan ataupun yang terhutang di luar negeri sebesar 50 juta Hitunglah PPH Pasal 25 nya Yang pertama, kita kurangkan pajak penghasilan tahun yang lalu dikurangkan dengan penghasilan tidak teratur Yaitu sebesar 300 juta Dikurang 20 juta Dapatlah hasilnya sebesar 280 juta Lalu kita hitung PPH terhutangnya Sebesar 25% dikali 280 juta Dapatlah hasilnya sebesar 70 juta Lalu dikurangkan dengan PPH yang dipotong ataupun yang dipungut Sebesar 10 juta Lalu dikurangi dengan PPH yang dibayar ataupun yang terhutang di luar negeri Sebesar 5 juta Dapatlah hasilnya Besarnya Angsuran Pajak per tahun PT Abas Tahun 2010 Adalah sebesar 55 juta Serta besarnya Per bulan Yaitu 55 juta Dibagi 12 Dan dapatlah hasilnya 4.583.33 per bulan Yang kelima, anggaran PPH pasal 25 Jika SPT tahunan terlambat disampaikan atau diberikan perpanjangan menyampaikan SPT Jika audit laporan keuangan perusahaan belum selesai dilakukan Atau dana belum tersedia untuk membayar pajak yang terhutang Maka perusahaan harus menyampaikan SPT tahunan PPH setelah jatuh tempo yang telah ditetapkan Ada konsekuensi yang terjadi Yang terjadi Yang terjadi atas PPH pasal 25 Yaitu Apabila nilai PPH pasal 25 atas penghitungan lebih besar dari yang telah ditetapkan atau yang telah dibayar Maka kekurangan diberikan denda Ataupun sanksi berupa Bunga 2% setiap bulannya sejak jatuh tempo Penyeturan PPH pasal 25 ini dibayarkan sampai dengan tanggal penyeturannya Apabila PPH pasal 25 lebih besar dari yang telah dibayarkan Maka dapat dipindah bukukan ke PPH pasal 25 bulan-bulan berikutnya Yang keenam Anggaran PPH pasal 25 untuk WP baru Besarnya angsuran PPH pasal 25 adalah Sebesar pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan Penerapan tarif umum penghasilan neto sebulan yang disetahunkan dibagi dengan 12 Yang dimaksud dengan penghasilan neto dalam ayat 1 adalah Menjelanggarakan pembukuan Dan dari pembukuannya dapat dihitung besar penghasilan neto setiap bulannya Penghasilan neto fiskal dapat dihitung berdasarkan Norma perhitungan penghasilan neto dan peredaran atau penerimaan bruto Untuk wajib pajak orang pribadi baru Jumlah penghasilan neto fiskal yang disetahunkan dikurangi Terlebih dahulu dengan penghasilan tidak kena pajak Yang ketujuh Angsuran PPH pasal 25 untuk WP bank dan sewa guna dengan H-Opsi Besar angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk wajib pajak bank dan sewa guna dengan H-Opsi Di sini adalah besar pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penyerapan tarif umum atau selabar rugi fiskal Dan berdasarkan laporan keuangan triwulan yang terakhir yang disetahunkan Lalu dikurang dengan pajak penghasilan pasal 24 Yang dibayar atau terhutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu setelah itu dibagi menjadi 12 bulan Yang keelapan Angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk WP, BUMN, dan BUMD Besar angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk wajib pajak badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah Dengan nama lain dalam bentuk apapun Kecuali wajib pajak bank dan sewa guna dengan H-Opsi Di sini adalah besar pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penyerapan tarif umum atau selabar rugi fiskal Contoh dari badan usaha milik negara yaitu seperti PT Telekomunikasi Indonesia, PT Petamina, PT Garuda Indonesia, dan masih banyak PT-PT yang lainnya Sedangkan contoh dari badan usaha milik daerah yaitu seperti Pembangunan Daerah atau PPD Angsuran PPH pasal 25 WP masuk bursa dan wajib pajak yang berdasarkan ketentuan yang diharuskan membuat laporan keuangan berskala Angsuran PPH pasal 25 untuk WPOP tertentu besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha Pengusaha tertentu ditetapkan sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap 1 bulan Setiap 1 bulan dari masing-masing tempat usaha Sahabat mahasiswa sekalian, ada pun kesimpulan dari penyampaian video kita pada kali ini Yaitu yang perlu kalian ketahui bahwasannya PPH pasal 25 itu membahas tentang pembayaran pajak Baik orang pribadi maupun badan pada tahun berjalan yang bisa dibayarkan secara angsur Setiap bulannya Dengan tujuan supaya orang yang wajib pajak tadi, baik orang pribadi maupun badan tadi Tidak merasa terbebani akan nominal pajak di akhir tahun yang akan mereka bayar Sehingga pihak negara kita, negara Republik Indonesia menyatakan bahwasannya di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Menjelaskan tentang bahwasannya boleh mencicil atau mengangsur pajak dengan cara pembayarnya setiap bulan Dan di dalam pembayarannya sendiri, itu juga mempunyai tengah waktu dan paling lama itu pembayaran dilakukan pada tanggal 15 paling lama Dan ketika telah membayar, baik sebelum maupun di tanggal 15-nya Yang kita bayarkan tadi akan di-input dan sampai di kantor pelayanan pajak itu paling lama itu tanggal 20 teman-teman Jadi tidak usah khawatir, misalnya teman-teman membayar pajak ini tanggal 15, tiba-tiba di tanggal 16 teman-teman cek loh kok belum bayar itu Jangan panik, karena paling lama itu di-input tanggal 20-nya Seperti itu teman-teman Dan selanjutnya untuk perhitungan pajak itu sendiri Nah perhitungan PPH pasal 25 itu sendiri itu dihitung pada SPT tahunan, pada tahun sebelumnya Setelah dipotong pajak PPH baik dari pihak pajak maupun pihak kredit pajak teman-teman sekalian Seperti itu Nah jadi pada intinya PPH pasal 25 itu merupakan pembayaran pajak secara berangsur guna untuk meringankan beban si orang pribadi maupun badan Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan Saya Muhammad Arief Syait Beserta rekan-rekan dari kelompok 4 Pak Amin undur diri Sampai jumpa Terima kasih atas perhatian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian